Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Muhammad Eliaza di channel Muhammad Eliaza dan di video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara mengupload sebuah foto atau video di facebook agar supaya hasilnya tidak pecah ya jadi harus jadi sesuai dengan foto aslinya jadi kalau misalkan kalian foto nih foto pakai HP atau pakai kamera terus kalian upload ke facebook pasti hasilnya akan pecah nah saya akan mengasih solusinya teman-teman bagi teman-teman semua yang mungkin lagi main facebook ya ingin hasilnya kalau misalkan kalian sesuai dengan hasil jepretan dari HP ataupun hasil jepretan dari kamera ya agar sesuai hasilnya agar supaya tidak ah gitu ya dan barusan sudah saya buktikan ya saya barusan udah upload ya sebuah foto ini sudah-sudah upload sebuah foto teman-teman ya barusan dengan menggunakan tutorial yang sudah praktekan di hp saya ini oke langkah yang pertama kalian bisa dulu update atau diperbarui untuk aplikasi facebooknya teman-teman ya ini kalian bisa perbarui dulu di appstore teman-teman ya kalian bisa perbarui atau di playstore kalau misalkan kalian menggunakan android kalian bisa langsung perbarui aja ya jadi harus facebook yang terupdate ya oke jika kalau kalian sudah memperbarui facebook kalian maka kalian bisa masuk ke aplikasinya teman-teman ya ke aplikasi facebooknya disini kita buka untuk aplikasi facebooknya teman-teman ya kemudian disini kalian bisa pilih ya yang ketiga ini ya teman-teman oke kemudian kalian bisa scroll ke bawah kemudian kalian bisa pilih pengaturan ya ini saya menggunakan iOS ya menggunakan iPhone kemudian kalian bisa scroll ke bawah teman-teman ya di pengaturan ini kalian bisa scroll ke bawah kemudian disini ada video dan foto Nah kalau misalkan kalian sudah melihat video dan foto disini kalian bisa pilih Kemudian disini nih Kalian bisa pilih unggah HD Kalian centang ya pengaturan video unggah HD Kemudian disini juga ada pengaturan untuk foto agar supaya hasilnya tajam ya Tidak pecah kalau misalkan saat di upload ke Facebook teman-teman ya Oke kalian bisa langsung centang kedua-duanya Nah kalau misalkan sudah kalian centang kedua-duanya Maka kalian bisa langsung upload aja ya Untuk apa namanya untuk fotonya Untuk fotonya saya sudah menguploadnya barusan teman-teman ya Nih ini kalian bisa lihat ya Kalau misalkan di zoom nih Kalau misalkan kalian di zoom ini sangat jelas banget teman-teman ya Jadi tidak pecah untuk hasilnya Tidak pecah untuk hasilnya Kemudian saya lihat yang udah saya upload sebelum saya aktifkan untuk yang tadinya seperti tadi Ini videonya belum saya aktifkan untuk ngga HD-nya tadi di pengaturan Facebooknya Ini seperti ini ya teman-teman ya Ini agak pecah teman-teman ya Ini rada-rada pecah gitu ya Nah itu adalah solusinya teman-teman bagi teman-teman semua Mungkin yang mengalami hal yang sama dengan saya Agar supaya hasilnya tidak pecah saat di upload ke Facebooknya teman-teman ya Untuk tutorialnya mungkin cukup sampai disini Untuk video kali ini Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Dan sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya Terima kasih